selamat menikmati oke dan kita bakal coba lagi untuk masuk ke dalam EBZ nya cuy kita bakal coba masuk ke dalam EBZ nya oke kita coba lihat ini yang menggunakan DSK udah pasti dia pake DSK ya betul banget ya kita sudah pernah melawannya ya DSK yang digabungin bersama si Phoenixman itu sangat-sangat membangunkan ya kita skip cuy kemudian yang di tengah kita lihat dia juga menggunakan DSK dan di satu kolomin bersama Goketsu ya ini sama seperti tim yang digunakan oleh Bang Jul jadi kita skip terus kemudian ini 54 cuy 54 juta cuy BP nya gila nah ini dia tidak menggunakan DSK cuy tidak menggunakan DSK gue gak tau ini apa udah bangke tar 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 ini ada tulisan angka 1 ya di frame nya itu ya ini kayaknya grade baru ya mungkin dari fitur baru ya kayaknya fitur baru fitur baru itu ya cuy ya yang kayak emblem itu mungkin ya atau dari apa ini kok ini ada tulisan angka 1 nya sih di atas ininya cuy di atas apa namanya di atas frame nya cuy tolong kalian kalau ada yang tau tolong komen di bawah ya cuy ini angka 1 kenapa gitu atau mungkin udah level 130 ke atas tapi kemarin-kemarin gak ada yang ada grade 1 nya cuy gue gak tau ya oke dan disini kita lihat ya dia menggunakan ya Chiteo kemudian disini Metal Bat dan juga Shigaro di depannya dia menggunakan Tatsumaki Geryugansop ya Geryugansop dan juga si Kabuto oke kita coba bakal melawannya cuy ya gue pengen lihat cuy Chiteo nya ini sakti atau enggak cuy karena ini aku nya udah level 130an lebih cuy sudah level 130an lebih oke dan ini dia untuk speed kita masih bisa menang ya untuk speed masih bisa menang oke Sonic langsung basic attack dan dilanjut oleh si Goketsu atau si DSK kita lihat DSK terlebih dahulu langsung nikah sanai bam 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 oke masuk God Mode 1 dan kemudian dilanjut oleh Goketsu langsung Mikubiunaro hajar dan langsung masuk God Mode juga dua-duanya mantap banget ya tapi Metal Bat nya enggak dilanjut oleh DIGASANAI yang menghajarnya si Geryug ya menghajar si Geryug ini si Kampret yang harus dimasukin nah betul pinter pinter sekali mama oke cakep ini kayaknya kita harus bisa menang cuy harus bisa menang ini ini enggak ada PDX ini enggak ada alasan lagi cuy cuman BP nya emang gede ini cuy BP nya gede banget ini 50 juta ke atas oke dan kita lihat NIGASANAI lagi langsung nguti ngajar si Geryug ini dan Geryug ini pun masuk ke dalam oh dia enggak pake kor anji lah kok mati ntar 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 oke dihajar sama Citeo langsung masuk uh ya masuk ininya cuy ya burningnya masuk ya spesial set burningnya masuk dan langsung dihajar sama si Garo ntar 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 kok dia mati ya bukannya tadi dia bawa Geryug gun shop ya apa Geryug gun shop yang SSR atau enggak pake kor Geryug kok cepet banget matinya enggak enggak masuk akal anji tapi ini masuk god mod apa oh Citeo si DSK ini kan bisa break talk ya oke GG si DSK cuy sadis bener oke langsung Mikubyu naruh lagi hajar hajar dua kali tiga kali mati kah masih belum mati cuy masih belum mati dan Citeo ini belum kelihatan ya fungsinya disini karena mungkin Citeo nya juga belum maksimal build ya belum maksimal build oke kita lihat disini dihajar sama si metal bait dengan puting beliung mamam puting beliung oke mati gue kira bakal mati nani malah pada matinya malah pada matinya sama ini cuy sama si apa namanya sama si kabuto cuy malah mati sama kabuto sama refleksnya oke kita lihat disini kita hajar dulu menggunakan Geryug gun shop ultra ultimate mantap banget ya Tatsumaki mati dan digasanya langsung ngajar si kabuto mampus lu mati lu masih belum mati cuy masih belum mati ya langsung Mikubiyunaro ditendang mampus oke Kiteo nya mati ya tersisa tiga karakter disini tersisa si kabuto terus kemudian metal bait sama si Garo kun ya sama si Garo kun mantap ya dan ini tendangan lagi cuy ke si Garo dan Garo nya cuy mati kah oke Garo nya masih belum mati cuy Garo nya masih belum mati kayaknya sih Garo nya wapat ya sama Niga sana ya kita lihat mampus mati lu masih bisa hidup bos oke mati ya kena ini cuy kena kron nya si Goketsu ya kena gagaknya Goketsu oke kita skip ini udah pasti menang ya dan bisa menang kita cuy padahal BP dia 52 juta ya oke tidak apa kita coba sekali lagi ya kita coba sekali lagi yang tadi kurang maksimal itu timnya cuy oke mana sini lawannya cuy sini nah ini dia kita lihat nah ini ada ada satu-satuan begini cuy ada angka satu-angka satu begini ya oke kita coba lawan lagi lah kita coba lawan lagi soalnya kita lagi angka satunya ini dari mana gitu di frame nya cuy kayaknya ini fitur baru ya cuy kayaknya kayaknya ya fitur baru oke Goketsu nya cuma A1 ya sama kayak Goketsu nya Bang Ijul ya A1 ya karena dia kayaknya pengepul A1 aja yang penting ini ya SSR plus nya komplit gitu cuy gak A2 no problemo langsung nih gak sana kita lihat ini ngehajar si Garyu Gansok dan gak nyampe cuy nah ini dia dapet shield semua gil wah ini kuat ini mah cuy ini mah kuat cuy ini mah kuat anjir gue gak tau nih bisa bener atau gak kalau yang ini ya oke bangun lagi dong dan ini dia serangan dari Goketsu Biku Byunaro jetir jetir aduh masuk nih god mode nih oke masuk god mode kan betul banget dan langsung digasanai lagi wah ini mah sama ya tim yang sama cuy ini mah mirror kalau begini mah cuy mirror ini belum nemu nih cuy belum nemu tim yang udah maksudnya dimaksimalin ya tim yang dimaksimalin menggunakan DSK dan juga si VTO itu sih pasti overpower nih soalnya 2 door sekaligus cuy special set burning sama special set horon mungkin bisa ditambahin sama si Tatsumaki ya untuk masukin apa namanya untuk masukin debat force field bisa lagi tuh masukin si Gloribas tuh untuk masukin koron biasa ya untuk masukin koron biasa cuy dan bisa masukin si Teo tuh untuk burning biasa aja oke ini gasanai ini gasanai masuk super bersemua cuy dan ini aja serangan dari si Mosquito basic attack ke si Geryu gansop basic attacknya ke si Geryu oke dan Miku Byunaru tendang tendang wassalam mati langsung cuy bener banget hanya tendang tendang wassalam mati juga udah 2 3 karakter 3 karakter yang meninggal ya cuy 3 karakter yang mati oke eh 2 ya ada si itu ada metal bed disana cuy metal bed loh cuy masih bisa hidup lagi ya 3 karakter yang lagi ngajar si Goketsu ini kuat ya beda sama yang tadi cuy kalau yang tadi bisa menang kita kalau ini kuat oke Miku Byunaru tendang tendang mantap masih belum mati masih belum mati bos masih belum mati ya oke basic attack doang untuk si Goketsunya dan ini dia Geryu gansopnya kita lihat ya Geryu gansopnya hmm amam ayo Geryu langsung kasih disini mantap soul wih bangun lagi metal bednya langsung ngegiling dong metal bednya langsung ngegiling disini kita lihat ngegiling berapa karakter 1 2 3 4 1 2 3 doang tapi kok pinter ya metal bednya ngegiling oh gak pinter soalnya ini yang masuk gun si metal bednya ya udah terdampar cuy tidak bangun lagi jadi gak diserang sama metal bed ya jalan HP terendah oke sekarang 3 lawat 6 ya eh 4 lawat 6 cuy 4 lawat 6 gue gak tau nih kalau udah begini kayaknya sudah tidak ada kesempatan lagi cuy sudah tidak ada kesempatan lagi oke jadi tendang lagi sama Goketsu jedar 20 juta bos percuma ya ngajar yang god mod tapi bener-bener sih ini DSK anjir wajib di pull cuy wajib di pull nih DSK nih Goketsu A2 ya DSK A2 juga 2 2 tuh atau DSK A1 juga overpower gak apa-apa yang penting keepsake kayaknya gue gak tau nih abis keepsake nanti jadi area kayaknya mati loh DSKnya wow oke bisa 6 lawan 3 jadi berbalik bos jadi berbalik ya dan ini dia Miku Byunaro langsung nyendang si Tatsumaki dan Tatsumaki pun masih bisa hidup ya masih ada anjir ding ya masih ada anjir ding dan langsung jajar oleh 3 sanai dan wapatlah sudah ini bos ya kita give up saja ini kayaknya ya kita kayaknya give up saja karena udah dipastikan gak bakal kuat ini kayaknya ya kayaknya ini gak bakal kuat oke mati tendang lagi masih bisa hidup masih bisa hidup dan giling ayo giling lagi dong nah ini dia metabat makal nge-giling yang digiling disini adalah si nyamuk atau si rmg oke ah udah sudah tidak bakal bisa menang yakin gue kita skip saja kita skip saja oke teman-teman jadi mungkin untuk battle nya gue cukup sampai disini thank you for watching and see you next video ciao salam ampas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pari pari Sampai jumpa.